Intro Selamat malam untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Nadia Patricia Simbolon Pada malam hari ini, saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Inner and Outer Beauty Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mengundar roh kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kita Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami surga, terima kasih atas segala berkatmu pada malam hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan Biarlah roh kudus memasuk ke dalam hati dan pikiran kami Dan juga Tuhan berkati hambamu ini yang membawakan firman Biarlah firmanmu ini sesuai dengan perkataanmu Terima kasih Tuhan, amin Hari ini saya mempunyai dua paperback Teman-teman bisa nebak gak isi paperback ini apa aja? Mungkin susah ya untuk menebaknya Kalau kita lihat dari luarnya, paperback ini sama-sama cantik, sama-sama bagus Tapi apakah isi dari paperback ini secantik luarnya? Oke, dari paperback yang ini kita lihat isinya adalah alkitab Wah, sangat cantik ya Bahkan alkitab ini melebihi kecantikan dari paperback ini Sedangkan paperback yang satu lagi, yang ini, isinya hanya sebuah kertas Cantikan luarnya dibandingkan dalamnya Jadi, kecantikan luar itu tidak menentukan kecantikan dalam yang seseorang miliki Seperti pada paperback tersebut Kecantikan itu dibagi menjadi dua, yaitu kecantikan luar dan kecantikan dalam Kecantikan luar merupakan Kecantikan yang mengacu pada penampilan atau fisik seseorang yang baik Sedangkan, kecantikan dalam adalah Kecantikan yang mengacu pada karakter atau sifat yang baik pada seseorang yang tidak terlihat dari penampilan Kalau kita lihat orang dengan penampilan luar, itu akan memberikan kesan pertama Sedangkan, orang dengan kecantikan dalam akan memberikan kesan yang akan tercetak pada pikiran orang lain Zaman kita sekarang itu banyak banget orang-orang Atau anak-anak muda sekarang yang lebih mementingkan kecantikan luar dibandingkan kecantikan dalam Kalau kita tahu, menurut alkitabiah Kecantikan dalamlah yang lebih penting dibandingkan kecantikan luar Karena Tuhan melihat hati manusia, bukan fisik manusia Orang-orang zaman sekarang juga banyak merawat dirinya Atau mempercantik dengan pergi ke salon atau pergi ke klinik kecantikan Bahkan, orang-orang zaman sekarang itu Relak menghabiskan uangnya puluhan bahkan ratusan juta Untuk mempercantik dirinya Memang, merawat tubuh tidak salah Merawat tubuh yang Tuhan berikan itu juga tidak salah Karena masalahnya adalah Orang yang mempercantik tubuh tetapi tidak mempercantik hatinya atau karakternya sama aja bohong Kecantikan tanpa karakter bukanlah kecantikan sesungguhnya Lalu kecantikan seperti apakah yang dimaksud dalam hal ini? Mari sama-sama kita pelajari dari kisah Esther Esther adalah salah satu tokoh yang tertulis di Alkitab Yang dapat menjadi teladan dan contoh bagi kehidupan kita Yaitu yang dimana dia menjadi sempurna di mata Allah Karena dia tidak hanya cantik dari luar tetapi dia juga cantik dari dalam Seperti apakah kecantikan dalam yang Esther miliki? Yang pertama, Esther membagikan Kesan baik kepada semua orang Di ayat Esther 2 ayat 9 dikatakan Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya Dan di Esther 2 ayat 15 dikatakan Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia Di ayat ini, sudah jelas banget dikatakan Bahwa orang-orang saja yang melihat dia langsung sayang kepada dia Bahkan kalau kita tahu, Raja Asueros lebih mengasihi Esther dibandingkan perempuan-perempuan lain Dan juga Hegai adalah sida-sida perempuan Dia juga sangat mengasihi Esther Bahkan Hegai memberikan Esther 7 perempuan terbaik di istana Untuk merawat Esther dan memberikan wangi-wangian kepada Esther Kalau dari kisah Esther ini, kita tahu Kecantikan dalam akan keluar memancar ketika orang-orang memandang kita Itulah yang seperti dialami Esther Kelama lembutan hati Esther dan respon hati Esther membuat cahaya yang memancar keluar Sehingga orang-orang melihatnya, mengasihi dia, menyayangi, bahkan sangat senang dengan dia Apakah kita sudah menjadi seperti Esther? Ketika hati kita penuh kelama lembutan, itu akan memancar seperti cahaya yang dialami oleh Esther Kita harus mengecek hati kita terlebih dahulu Apakah hati kita sudah bercahaya Atau cahaya di hati kita ditutupi oleh kedengkian, iri, kesombongan, atau lain-lain Dan juga ada satu tokoh Alkitab yang memiliki kisah seperti Esther Dengan membagikan kesan baik kepada semua orang Yaitu adalah Tabitha atau Dorkas Tabitha adalah nama Ibraninya dan nama Yunaninya adalah Dorkas Dia adalah seorang yang baik hati Dia suka membantu orang Dan dia juga suka memberikan sedekah kepada orang lain Dia adalah seorang yang suka membuat pakaian dan membagi-bagikannya kepada orang yang membutuhkan Suatu saat dia meninggal karena suatu penyakit Dan orang-orang yang telah dia tolong datang ke rumahnya Dan orang-orang itu sangat banyak memenuhi rumahnya Dan mereka datang memakai pakaian yang telah diberikan oleh Dorkas Wah betapa berkesannya ya kebaikannya Dorkas Sampai-sampai orang masih mengingat kebaikannya dia saat dia sudah meninggal Lalu di poin yang kedua Sederhana, rendah hati, dan peduli Di ayat Esther 2 ayat 20 dikatakan Ada pun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya Seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordecai Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordecai Seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya Di sini dikatakan Walaupun Esther sudah menjadi ratu dan dia memiliki banyak kekayaan Tetapi dia tetap sederhana Dia tidak mau menyumbungkan dirinya Dia juga rendah hati Dia masih menurut perkataan pamannya Bahwa dia tidak boleh memberitahukan asal-usulnya kepada siapapun Dia juga peduli kepada pamannya Bahkan dia mendengarkan perkataan pamannya Dan merendahkan hatinya di hadapan pamannya Sehingga dia mengetahui bahwa bangsanya akan segera dimusnahkan Dan dia peduli terhadap bangsanya Ada seorang tokoh Alkitab juga yang seperti Esther Yaitu rendah hati, sederhana, dan peduli Yaitu seorang gadis yang tidak diberitahukan namanya di Alkitab Dia adalah seorang gadis tawanan yang berasal dari Israel Dia dijadikan pelayan bagi istri Naaman Dia adalah seorang anak kecil atau gadis yang menyembah Tuhan Walaupun orang di sekitarnya itu tidak menyembah Tuhan Pada suatu ketika Gadis ini melihat istri Naaman sedang menangis Lalu gadis ini berkata dan bertanya kepada istri Naaman Kenapa menangis? Lalu istri Naaman menjawab Bahwa dia sedang sedih karena suaminya telah menderita sakit kusta Lalu gadis itu langsung memberitahukan kepada istri Naaman Bahwa ada orang di Samaria yang dapat menyembuhkan suaminya Yaitu Naaman yang bernama Elisa Lalu istri Naaman langsung memberitahukan kepada Naaman Dan Naaman langsung percaya kepada gadis itu bahwa Elisa dapat menyembuhkan dirinya Hebat sekali ya anak kecil itu kalau kita tahu dia masih seorang gadis Bahkan dia ditawan Tapi dia bisa dipercayai oleh seorang Naaman Oleh karena kerendahan Kesederhanaan hatinya Dan dia juga peduli Walaupun dia ditawan oleh Naaman Dia juga peduli kepada Naaman Dan dia memberitahukan bahwa Naaman bisa disembuhkan Lalu kecantikan dalam yang dimiliki Esther adalah Esther adalah orang yang berani Di Esther 4 ayat 11 dikatakan Bahwa orang-orang Baikpun itu pegawai raja Atau penduduk-penduduk kerajaan yang bertemu dengan raja Tanpa dipanggil Ia akan dihukum mati Tetapi saat raja akan mengulurkan tongkat Yaitu tongkat emas Dia tidak akan mati Jadi Pada suatu saat Merdekai Memberitahukan kepada Esther Bahwa Raja Asweros Akan memusnahkan Bangsanya Lalu disitu Hati Esther sangatlah sedih Lalu Esther bertemu dengan raja Tanpa rasa takut Karena dia tahu Bahwa kalau misalnya dia tidak dipanggil Dia akan dibunuh Pada saat dia sudah berpakaian Ingin bertemu dengan raja Dia berbicara kepada raja Wah tapi dengan keberaniannya Raja ini mengulurkan tongkat emas kepadanya Jadi dia tidak dibunuh Disini bertapa beraninya Esther Demi membela bangsanya Dia rela menemui raja Walaupun hukumannya itu hukuman mati Dan disini juga ada tokoh kitab Yang berani seperti Esther Yaitu Deborah Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel Kalau pada saat itu sudah disebut hakim Berarti itu adalah orang-orang petinggi pada zaman itu Jadi Deborah juga adalah seorang nabiah atau nabi perempuan Pada suatu saat Deborah bersama Barak memimpin Israel Melawan Kanaan Pada saat mereka berperang Kita tahu Barak adalah seorang pemimpinnya Dan dia adalah seorang laki-laki disitu Sedangkan Deborah adalah seorang perempuan Barak ini enggan dan takut untuk maju Dan pada saat itu juga Deborah langsung maju Dengan keberaniannya dan kepemimpinannya Tanpa tergantung dengan Barak Akhirnya pada saat Deborah maju Barak pun maju Jadi dari sini yang kita dapat Deborah itu tidak tergantung oleh laki-laki Dia memiliki sikap kepemimpinan Dan keberanian Sehingga Laki-laki adalah yang bergantung kepada dia Jadi disini Deborah adalah perempuan Yang tidak bergantung pada laki-laki Dan ia bertindak ketika hal itu diperlukan Tanpa menunggu laki-laki Lalu Kecantikan dalam yang Esther miliki selanjutnya adalah Percayakan penyertaan Tuhan Dan tidak melupakan Tuhan Seringkali Ketika kita sudah di atas Atau kita sudah berada di puncak kesuksesan Kita melupakan Tuhan Dan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri Tetapi Berbeda dengan Esther Meskipun ia sudah menjadi ratu Dan dia sudah memiliki kekayaan Dia tetap bergantung Percaya Dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Bahkan Dalam kesukarannya Untuk menyelamatkan bangsanya Dia meminta pertolongan Tuhan Dengan menyuruh bangsanya Berpuasa selama tiga hari Esther 4 ayat 16 dikatakan Pergilah Kumpulkanlah semua orang Yahudi Yang terdapat di susan Dan berpuasalah untuk aku Janganlah makan Dan janganlah minum tiga hari lama Di sini Esther menyuruh orang-orang berpuasa Untuk meminta dan memohon kepada Tuhan Akan penyertaan terhadap bangsanya Dan ternyata bukan cuma Esther yang memiliki Sikap kecantikan dalam seperti itu Ada juga seorang perempuan yang bernama Hana Hana adalah istri dari Alkanah Kalau yang kita tahu Hana adalah seorang yang mandul Alkanah suaminya mempunyai madu yang bernama Penina Kalau kita tahu Penina ini sudah mempunyai anak Dia tidak mandul seperti Hana Tapi Penina ini selalu membuat sakit hati Hana Karena Penina ini suka mengejek Hana Karena kemandulannya Hana pun sedih karena Penina mengejek dia Tetapi Hana selalu berdoa Dan meminta seorang anak kepada Tuhan Dan dia bernazar bahwa ketika anaknya lahir Dia akan memberikan kepada Tuhan Dan menjadi pelayan Tuhan Dan Tuhan pun mengabukkan doa dia Dan dia mengandung dan mengahirkan anak yang bernama Samuel Tetapi Tuhan juga memberikan muzir kepada dia Setelah Samuel lahir Dia memberikan lima orang anak lagi kepada Hana Jadi yang kita dapat dari Hana disini adalah Dia selalu percaya dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada dia Dan saat dia percaya dan Tuhan memberikannya dan hasilnya selalu yang terbaik buat Hana Jadi sekian poin-poin yang bisa kita dapat Ada empat poin yaitu bisa saya ulangi lagi Yang pertama ada memberikan kesan baik kepada semua orang Lalu yang kedua sederhana, rendah hati dan peduli Yang ketiga berani Yang keempat percaya terhadap penyertaan Tuhan Dan tidak melupakan Tuhan Itulah yang menjadi kesempurnaan di mata Allah Yang dimana tidak cantik hanya dari luarnya saja Tetapi juga dari dalam Jadi teman-teman pada malam hari ini Saya mengajak teman-teman Untuk merenungkan bagaimana kecantikan dalam Yang dimiliki Esther dan tokoh Alkitab lainnya Apakah teman-teman mau memiliki kecantikan hati dari dalam Seperti yang Esther miliki dan tokoh Alkitab lainnya? Jika teman-teman mau Boleh lambaikan tangan Atau berikan reaksi di zoom Biarlah kita dapat menjadikan Tla dan Esther dan tokoh Alkitab lainnya Kedalam kehidupan kita Biarlah kita semua tidak cantik dari luarnya saja Tetapi juga dari dalam Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih atas segala berkatmu Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan Berkati pelajaran yang telah kami dapat Biarlah kami Tuhan menjadi sempurna di matamu Tidak cantik dari luarnya saja Tetapi cantik dari dalam Biarlah kami mendapat bagian berkat kami masing-masing Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Sekian kotba kami Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan